Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurfadya Dwi Amalia MIM E 2019 11.16 dari kelas perbankan Syariah 3 Baik, disini saya akan menjelaskan materi terakhir Tentang peramalan dan pengukuran perintahan Nah, peramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan Untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi oleh Departemen Malafaktur Untuk menentukan kapasitas dan tingkat hasil oleh Departemen Pembelian Untuk mendapatkan jumlah persediaan yang benar dan oleh Departemen Sumber Daya Manusial Untuk memperkerjakan jumlah pekerja yang diperlukan Nah, selanjutnya, pengkurang permintaan pasar Pengkurang pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar Tetapi, ada banyak cara yang produktif untuk memecah pasar Yang pertama, pasar kontisial Pasar kontisial adalah kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat cukup besar Terhadap penawaran pasar Yang kedua, pasar yang tersedia Pasar yang tersedia adalah Kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu Bagi beberapa penawaran pasar Perusahaan atau pemerintah mungkin membatasi penjualan untuk kelompok tertentu Yang ketiga, pasar sasaran Pasar sasaran adalah bagian pasar yang tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar Yang keempat, pasar terpenetrasi adalah kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan Selanjutnya, memperkirakan permintaan saat ini Yang pertama, total potensi pasar Adalah jumlah penjualan yang maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode Di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu Yang kedua, potensi pasar suatu wilayah Karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran pemasaran mereka secara optimal Pada wilayah-wilayah terbaik mereka Mereka harus memperkirakan potensi pasar berbagai kota, negara bagian, dan negara Dua metode utama untuk menilai potensi pasar suatu wilayah Yang pertama, metode pembentukan pasar Yang terutama digunakan oleh pemasar bisnis Yang kedua, metode indeks multifaktor Yang terutama digunakan oleh pemasar konsumen Selanjutnya, memperkirakan permintaan masa depan Perusahaan dapat mengetahkan peramalan mereka sendiri Atau membeli dari sumber luar Seperti perusahaan riset pemasaran Yang wawancara pelanggan, distributor, dan pihak-pihak yang berpengetahuan lainnya Perusahaan dengan spesialisasi peramalan Memproduksi peramalan jangka panjang dari komponen lingkungan makro tertentu Seperti populasi, sumber daya alam, dan teknologi Semua peramalan dibuat berdasarkan satu dari tiga bisnis informasi Apa yang dikatakan orang, atau apa yang dilakukan orang, atau apa yang telah dilakukan orang Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh